Pemirsa penyerahan berkas bakal jalan Bupati Jalur Independen atau perserangan pasangan Donatus Nidek Kendit dan Mustafirin menyerahkan berkas dukungan di kantor Komisi Kemilihan Umum KPU Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Pasangan Doamu di arah kelingkota Fak-Fak dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 dari pos korelawan menuju kantor KPU untuk menyerahkan berkas bakal calon Bupati dukungan pasangan Doamu. Dokumen berkas diserahkan kepada Ketua Dihuru Dekri Raja Nenggolan, Ketua KPU Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Berkaitan dengan penyerahan syarat dukungan yang dilakukan oleh pasangan Utoyo kemarin, dukungan yang mereka syaratkan itu sebesar 7.614. Namun dalam proses penyelitian berkas B1KWK dan B1KWK, kami temukan ada 66 yang TMS. Berkas Balon Doamu yang dimasukkan sebanyak 5.276 fotokopi KTP dan dukungan sudah sesuai dengan ketentuan terwakil dari 17 listrik yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Berkas yang dimasukkan ini nantinya akan dicocokkan dengan verifikasi bersama antara tim verifikasi KPU yang disaksikan bersama-sama oleh tim Balon Doamu dan petugas Bawaslu, sehingga dapat dipastikan memenuhi syarat atau tidak sebelum masuk pada tahapan berikutnya, yakni tahapan pemberkasan administrasi dan verifikasi faktual. Di hari kedua penyelitian berkas dan pemeriksaan berkasan, berkas fotokopi dan KTP pernyataan dukungan semakin ketat, agar kelancaran pemeriksaan dan pemenilitan berkas dapat berjalan secara baik. Rahman, kontributor INews melaporkan.